Intro Halo, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini di videoku, seperti di judulnya kalian juga udah baca Kalau aku mau nge-review tentang sabun cuci muka Jadi sebenernya sih facial pomku itu ada beberapa gitu Kalau kalian udah ngumpulin channel aku lama Aku ada dari pom cleanser-nya Loverangatur Republik Udah gitu, ada dari warna yang Perfect Bright Terus sekarang yang mau aku bahas adalah yang Senka Perfect White Clay Terus aku mau jelasin sedikit Aku tetap pakai yang Lovera maupun yang Wardahnya Itu biasanya setiap pagi kalau aku bangun tidur pas mandi Dan untuk si Senka ini karena dia itu kayak pembersihannya tuh lebih maksimal Aku sering pakainya tuh sore hari Apalagi kalau aku habis pakai makeup yang bener-bener kayak lumayan tebal Aku harus cleansing yang bener-bener tuh bersih Aku dulu juga pernah nge-review yang Senka Perfect White yang biru Dan ini udah aku potong karena sayang aja isinya masih banyak di pojokan-pojokan Mirit ya Tapi karena si Senka ini ngeluarin yang Perfect White Clay yang seperti ini aku jadi tergoda Walaupun yang ini belum habis Sebenernya sih aku udah habis yang kemasan kecil ini Jadi aku udah pakai sih yang White-nya ini sekitar sebulan Ini aku baru beli lagi Di videoku kali ini selain aku akan nge-review lengkap si Perfect White So di videoku kali ini selain aku akan mereview lengkap si Perfect White Clay-nya Aku juga akan bandingkan dengan si Perfect White Walaupun sih aku sebenernya udah pakai mereka tuh bergantian Cuma aku penasaran aja kalo langsung aku aplikasikan sepatu-sepatu di wajah seperti apa Sebelum lanjut, like dulu ya video ini Udah gitu share ke temen-temen kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya Terus kalo belum subscribe, subscribe dulu ke Maria Swisti Biar kalian bisa tau update video terbaru dari aku So yap, sekarang langsung aja aku akan aplikasikan ke wajahku Seperti biasa aku pindah ke ruang tamu ini biar keliatan lebih jelas Dan disitu aku udah siapin wadah yang berisi air bersih Terus aku basahin wajahku pake airnya biar aku gak usah ke kamar mandi Nanti aku akan pakai si Senka Perfect White Clay-nya disebelah kiri wajahku Sedangkan untuk sebelah kanan wajahku aku akan pakai yang Senka Perfect White Sekarang aku akan kasih liat untuk teksturnya Menurut aku sih dari segi tekstur disitu mereka tuh mirip banget Jadi kayak memang foam yang padet gitu loh gak terlalu cair Udah gitu pas sekarang aku basahin juga lumayan kayak berbusa banyak Pokoknya ini mirip lah satu sama lain Walaupun sih aku merasa kayak busanya lebih banyak yang Senka yang biru Pertama aku akan aplikasikan yang White Clay-nya disebelah kiri wajahku Yang aku rasain sih dia lembut banget busanya waktu diaplikasikan di kulit Terus kayak kerasanya tuh bukan tangan kita yang menempel di muka Tapi si busanya itu yang masih menempel So kerasanya kayak lebih nyaman aja Setelah itu aku aplikasikan untuk yang Senka Perfect White-nya yang biru Di sebelah kanan wajahku Yang aku rasain juga sama dengan yang White Clay Masih dengan busa yang banyak Makanya ini kayak lebih banyak Terus rasanya juga halus waktu diaplikasikan di wajah Karena tangan kita gak menyentuh langsung ke kulit Overall sih untuk keduanya memang rasanya di wajah hampir sama Terus kalau aku bandingkan untuk baunya sendiri Baunya ini juga mirip banget Tapi kayak lebih kerasa yang Perfect White yang biru Baunya ini kalau aku deskripsikan sih Kayak bau-bau bunga yang enak banget gitu Bunga tapi masih segar dan wangi Pokoknya enak banget sih untuk baunya Sekarang aku akan kasih lihat perbandingannya Sisi kanan dan kiri wajahku Kalau menurut aku sih emang kelihatan lebih berbusa Si Perfect White ya kelihatannya disitu Terus yang aku rasain disekitaran area sensitif Itu kayak sedikit panas Kayak disekitaran hidung Terus sekitaran bibir Apalagi ini hidungku memang yang disebelah kanan itu kayak ada luka Jadi ya sedikit panas Cuman gak ganggu sih menurut aku Oke sekarang aku mau cuci dulu wajahku di belakang Aku akan kasih lihat perbandingannya Disitu kalian bisa lihat Kalau di kamera aku gak tau kelihatan apa enggak Cuman sih aku merasa kalau aku lihat di kaca Itu kayak si yang white claimnya itu sedikit lebih cerah Daripada yang si Perfect Whip Aku akan perlihatkan juga perbedaan wajah kanan dan kiriku Kalau kalian lihat disitu sih Keduanya menurut aku sama-sama gentle Sama-sama bersih Pas dipegang juga aku sih merasa Keduanya juga masih memberi kelembapan di wajahku Gak ada yang lebih kering yang mana Setelah aku ini juga penting banget khususnya buat kalian yang punya kulit kering Kalau misalnya habis cuci muka tapi kulit kalian tuh kayak kering kerontang gitu kan Kalian pasti ngerasa gak nyaman Sedangkan untuk kedua Senka ini yang menurut aku aman Masih memberikan kelembapan ke wajah Oke sekarang aku mau langsung ke claim yang Senka Perfect White Oke sekarang aku mau lanjut ke claim produk dari si Senka Perfect White Clay ini Kalau untuk si Perfect White karena aku udah pernah review Nanti kalau kalian penasaran bisa cek linknya di atas ini Klaim yang pertama yaitu pembersih wajah dengan busa yang melimpah Membantu membersihkan kotoran dan sel-sel kulit mati Menurut aku itu benar karena tadi aku rasain memang busanya itu banyak Udah gitu wajah aku berasa kayak bersih, keset, beneran bersih Makanya aku sering pakai ini tuh Kalau aku habis pakai makeup seharian Aku udah bersihin sama pembersih wajah Setelah itu aku cuci muka pakai si ini Ataupun yang biru ini Terus yang kedua dengan busa yang lembut sehingga dapat menjaga kelembapan alami kulit wajah Oh ternyata fungsinya itu ya Tadi kan aku juga sempat bilang kalau busanya itu banyak dan halus banget Dia yang menyentuh kulit kita bukan tangan kita ini Jadi itu yang bisa memberikan kelembaban Dan ini betul banget Setelah itu yang ketiga kulit terasa lembab dan halus Ini adalah terusan dari yang sebelumnya tadi ya Emang benar kulit kita terasa lembab, bersih, dan halus Yang terakhir dengan aroma bunga yang segar Itu juga benar-benar-benar banget Karena dia itu emang wanginya tuh enak banget Kayak menenangkan Wanginya nggak lebay Tapi masih soft pokoknya Selanjutnya aku juga akan bacain sedikit untuk peringatan produknya Untuk jaga-jaga ya Jika terkena mata segera bilas dengan air hangat atau dingin Memang aku pernah ada pengalaman krimak mata itu lumayan kayak pedes gitu Jadi buru-buru aja dibilas Tutup penutup dengan sempurna Udah gitu jauhkan dari jangkauan anak-anak Udah pasti ini standar banget Jangan meninggalkan produk di bawah sinar matahari langsung Atau terkena suhu yang tinggi Jadi ini tuh harus disimpannya di tempat yang kira-kira aman Dari sinar matahari yang terlalu panas Udah gitu jangan simpan di kamar mandi Jika anda menggunakan perangkat Terus disini sebelum digunakan Pastikan kulit anda tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kelainan Seperti lecet, bengkak, keruam Ya seperti ini masuk akal ya Tadi di sekitaran hidungku itu karena ada lecetnya Memang aku lagi lecet Jadi aku merasa agak panas Oh ya untuk kalian yang belum tahu Si Senka ini adalah brand Masih satu brand dengan si Seido Jadi kayak adiknya si Seido Katanya sih seperti itu dari informasi yang aku dapet Jadi memang ini produk keluar Yaitu dari Jepang Tapi ini adalah versi murahnya Karena facial foam ini 100ml Harganya sekitar kemarin Rp 79.000 So ya kesimulannya disini Kedua produk dari Senka ini Sama-sama bisa memberikan kelembapan di wajah Udah gitu membuat wajah halus dan juga bersih Tapi pembedanya untuk si Perfect Whip ini Dari aroma atau wanginya itu kayak lebih menyengat Daripada si Perfect White Clay Walaupun sih kayak aromanya sama Cuman ini kayak lebih berasa Terus selanjutnya yang aku rasain Untuk busanya juga Aku merasa si Perfect Whip ini kayak lebih banyakan Daripada yang White Clay Walaupun nggak terlalu mencolok ya Terus waktu diaplikasikan di wajah Busa keduanya ini juga berasa sama-sama halus gitu ya Jadi nyaman Cuman bedanya adalah di akhir Setelah aku bilas terus aku lihat wajahku Aku sih merasa untuk yang Perfect White Clay ini Memberikan efeknya lebih cerah sedikit gitu ya Daripada yang Perfect Whip Untuk harganya keduanya juga beda Dapatnya sama-sama 100ml Yang Perfect White Claynya Rp 79.000 Untuk yang Perfect Whipnya dulu kayaknya sekitar Rp 70.000 Menurut aku sih keduanya cocok buat kalian Para pecinta makeup yang mungkin harus tiap hari makeupan Setelah kalian bersihin pakai pembersih wajah Kalian bisa cuci muka pakai salah satunya Itu kalian akan rasain muka kalian lebih bersih, halus, dan nggak kering Alias tetap lembab Oke sekian video dari aku Semoga semua informasi yang aku berikan di videoku kali ini Seperti biasa bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir Sampai ketemu lagi Bye bye selamat menikmati